Ya, pemirsa harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional kota Kuala Tungkal kian melejit naik. Terpantau saat ini harga cabai merah tembus di harga Rp65.000 per kilonya, sedangkan cabai rawit dan cabai rawit domba di harga Rp90.000 per kilonya. Meski demikian, untuk jenis sayuran terpantau normal atau tidak ada kenaikan harga. Imbas dari musim kemarau yang melanda Provinsi Jambi beberapa waktu lalu membuat para petani di Provinsi Jambi mengalami gagal panen dan membuat sejumlah harga jenis cabai di Kabupaten Tanjab Barat mengalami kenaikan. Terpantau di sejumlah pasar tradisional Kuala Tungkal, harga jenis cabai melejit naik dari harga sebelumnya. Harga cabai rawit merah tembus di harga Rp90.000 per kilonya. yang sebelumnya hanya Rp55.000 per kilonya. Sedangkan cabai merah yang sebelumnya hanya Rp35.000 per kilonya, kembali naik mencapai Rp65.000 per kilonya. Salah satu pedagang di pasar Tanggorajo Ilir Nuria membenarkan, jika saat ini sejumlah harga kebutuhan pokok jenis cabai kian melejit naik dari harga sebelumnya. Bahkan kenaikan mencapai 80% dari harga biasanya, sehingga dirinya mengaku tidak berani menstok terlalu banyak cabai. Nuria menuturkan, dengan naiknya harga cabai, berimbas dengan penjualan di pasar. Saat ini masyarakat hanya membeli sesuai dengan kebutuhan sekali masak saja. Sekarang Rp65.000. Kemarin cuma berapa? Rp55? Rp55.000. Rp55.000 team? Rp55.000. Berarti ada naik ke dikit ya? Cabai cabai rawit? Cabai rawit malah Rp75.000. Naik ini antih itu ya? Kemarin cuma berapa tuh? Kemarin cuma Rp45.000. Cabai yang rawit setan? Setan Rp90.000. Sebelumnya cuma berapa saja? Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Yen Eri mengatakan telah memonitoring kenaikan harga bahan pokok tersebut. Selain itu juga memantau sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pedagang cukup. Bahkan nantinya jika terjadi gejolak harga, Bisperinda Kabupaten Tanja Barat akan melakukan operasi pasar murah. Secara umum memang cabai hari ini terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga ini bukan disebabkan oleh ketersediaan. Tapi memang intinya adalah di saat cuaca yang tidak mendukung pada saat kemarin itu mengakibatkan kondisi produksi di pasaran itu kurang tersedia sehingga terjadi peningkatan harga. Mungkin lebih teknisnya nanti kalau jawaban kita tetap... Kalau ketersediaan kami akan siap selalu memantau terhadap ketersediaan. Itu memang tukoksi dari ketahanan pangan hari ini. Artinya memantau ketersediaan tentunya melihat kondisi daerah-daerah yang surplus terhadap cabai. Memantau. Kemudian mungkin artinya menghubungi. Saat ini hanya bisa itu menghubungi atau menginformasikan kepada penampung atau pedagang cabai untuk mendatangkan daerah-daerah yang cabainya mungkin tingkat konsumsi rendah dan dialihkan ke daerah itu. Terima kasih telah menonton!